Kita beralih ke Pegadaian Liga 2, laga semifinal antara Malut United kontra Semen Padang akan tersaji pada minggu malam. Ini jadi laga yang mempertemukan dua tim dengan skuad termahal di antara para semifinalis. Dua tim wilayah timur dan barat Indonesia, Malut United dan Semen Padang bakal bersuah pada duel pertama semifinal Pegadaian Liga 2 di Stadion Madias, Nayang, Jakarta minggu malam. Malut United jadi sorotan karena bermaterikan banyak pemain yang pernah berlaga di BRI Liga 1. Beberapa di antaranya adalah Alwi Selamat, Wawan Febrianto, dan Hari Nur Yulianto. Wajar bila skuad Malut United memiliki nilai pasar tertinggi di antara empat semifinalis Pegadaian Liga 2. Berdasarkan data transfer mark, nilai pasar tim berjuluk Naga Gamalama ini mencapai 43 miliar rupiah. Dengan skuad mewah ini, Malut United sukses menjuarai grup Y Bapak 12 besar Pegadaian Liga 2. Fresh Butuan dan kolega mampu meraih 10 angka dari dua kemenangan dan empat kali imbang, sehingga melaju ke semifinal dan bersuah Semen Padang. Sementara itu Semen Padang sejak awal musim sudah jadi salah satu tim yang diprediksi bisa bersaing untuk memperbutkan tiket promosi ke Liga 1. Kabau Syirah juga punya sejumlah pemain ex-BRI Liga 1, seperti Risna Prahala Benta, Okvian Canigio, Vandi Utomo, dan Vivi Asrizal. Tak heran, nilai pasar skuad Semen Padang jadi yang tertinggi kedua, yaitu 30,2 miliar rupiah. Dengan skuad ini, Semen Padang berhasil menjuarai grup X Bapak 12 besar Pegadaian Liga 2 dengan raihan 10 poin dari enam laga. Di laga pertama semifinal nanti, supporter Semen Padang dilarang hadir ke Stadion Madia. Ini tentu jadi tantangan bagi Semen Padang yang mengusung misi mencuri poin saat melawan Malu United di Jakarta.